Intro Kami berdua kembali hadir tentunya Untuk mengangatkan ruang keluarga Pemirsa semuanya Akarakan sukang dalu, sukang pepanggian Malih, dintam kemis Mas Dini pun jam 6 Tunggu ke jam pitun dalu Pendopo kang tejo Kangen-kangenan teman-teman Ngan yuk jo, acaranya asik Menarik dan seger Kita akan ketimbang berikutnya, kita akan ngobrol-ngobrol Tanya setelah satu lagi Yang bisa lagu ini Boleh nyanyi bareng-bareng Tuduk-tuduk semuanya Di Indonesia Seluruh penjuru Nusantara Mengapa harus Begini Tiada lagi Kehangatan Memang ku sadari Sering ku tinggalkan Kau seorang diri Kita akan panggil bintang tamu kita Biar bergabung di pendopo kang tejo Saatnya Bintang tamu yuk Gelung papa gelung pun tercampur saling Jangan hidup Munggo 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 Jangan hidup Jangan hidup Jangan hidup Sedih hati Yuk Munggo ya pasti anda mengira-ngira sopok bintang tahun mati jonda lumuniko terus oppo saya berdobrol yang terjumpa menikmati anda penasaran 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 kita akan dodolan disik gilu dagangannya ben lipat disik yo enggak pakai disik tarikin nyanyi terus ngobrol menit dikanggap Jok kan banget banget aku senjata meninggalkan dirimu aku menyadari bukan sandiwara cintamu kepadaku tiap hari engkau ku tinggal pergi bukan karena tanya aku senang jauh demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini Pak Nyun Pak Punten beginilah suasana di pendopo Pak kadang kita tuh nampil ke lagu menikuti campur-campur karena kebetulan di luar sana pemirsa kita menikom sing konco-konco muda-muda juga ada penggemar-penggemar sepuh juga ada adik-adik kecil juga penggambisannya WDW Pak Pramilomangki rawi pun Bapak berdua nanti juga memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa setiap menikom tangan buat bintang temu kita Bapak Ibu semuanya baik terima kasih menurut data nanti kaya sosialisasi data yang kita terima menikom kita kerawan Bapak Daud Aris Tanudirjo beliau adalah ketua tim teknis penyiapan pengusulan Yogyakarta warisan budaya dunia daerah istimewa Yogyakarta Pak Daud cukeng daluh cukeng daluh semalam semuanya asli Yogyakarta? ya nah itu iya tapi kayaknya ada ada tionghoanya ya oh iya kelahir oh gitu lahir Yogyakarta ya kalau kelahirnya kelatih terus kemudian pindah ke Yogyakarta orang-orang hero terima kasih kemudian Bapaknya ini pun Pak Hestu Cepto Handoyo sukeng daluh Bapak sukeng daluh berkata dengan hukum beliau ahlinya oh ngata Bapak Pak Hestu Cepto Handoyo Bapak menikom beberapa minggu yang lalu mungkin minggu-minggu yang lalu uloh sempat kerawan Bapak Bapak kepala dinas kebudayaan kebudayaan daerah Yogyakarta beliau rawat di pendopo kita terus kita ngobrol-ngobrol tentang sumbu filosofis yang ada di Yogyakarta daerah Yogyakarta daerah Yogyakarta katanya itu gak dimiliki oleh oleh kota-kota yang lainnya Ancik Pancik nah kayaknya lho Pak ini kalau hal itu kekayaan seperti itu yang kita miliki itu tidak dikenal oleh nasional bahkan dunia kayaknya emang-emang sangat nge-nge nah mungkin Pak Daud karena kita mengambil tema sore hari ini pengusulan Yogyakarta menuju warisan budaya nasional dan dunia nah menikl sejata sipun apa Pak maksud dan tujuan utama dari pengusulan ini Pak dari pagi hingga malam berakhir aku tahu kau bersiksa karena dirimu sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu terima kasih kerjasamanya tem produksi penemukan gecor TV di Jogja wabiasa ya jadi yang pertama itu seringkali kita ya ada yang kita punyai yang harganya tinggi yang nilainya besar tapi kita tidak tahu nah itu seperti juga di Yogyakarta itu kita mempunyai suatu warisan budaya yang nilainya tinggi luar biasa luar biasa tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari nah kemudian hal-hal yang seperti ini ya harusnya jangan disimpan sendiri begitu kan yang tahu kemudian akan menyajikan pada yang tidak tahu nah dalam konteks seperti itulah maka kemudian kekayaan warisan budaya di Yogyakarta yang sangat istimewa itu nanti maunya kan kita apa angkat ke tingkat nasional supaya masyarakat Indonesia pada umumnya itu akan mengetahui dan juga dunia nah apa itu sebetulnya warisan yang tidak apa ya tidak ternilai harganya itu yang mungkin satu-satunya ya mungkin di dunia satu-satunya yaitu adalah bagaimana konsep-konsep filosofi-filosofi yang dulunya dipahami oleh Jawa khususnya Yogyakarta itu kemudian diungkapkan dalam pola tata kota oh nah itu nah itu tidak ada di tempat lain nah filosofi yang ada itu antara lain misalnya saja seperti Sangkan Paraneng Dumadi itu nah konsep itu kan sebetulnya konsep dunia seluruh bangsa itu selalu menanyakan kita itu hidup untuk apa menuju ke mana asal-usulnya dari mana kemudian akan menuju apa itu jawaban terhadap hakikat hidup itu sebetulnya apa nah itu konsep itu kemudian diterapkan dalam pola tata kota Yogyakarta ini mulai dari panggung kerabya kemudian keraton kemudian ke Tugu ya dari Tugu kemudian ke keraton juga satu baris ya nah itulah yang kemarin mungkin disebut sebagai sumbu filosofi setiap bagian dari itu itu mempunyai filosofinya sendiri nah ini tidak banyak atau bahkan tidak ada yang punya di dunia ini nah itu pengusulannya wanten pun di pak pengusulannya di mana nah ini memang proses ya jadi artinya yang kita harapkan karena ini merupakan kekayaan yang katakala satu-satunya di dunia ini ya kita akan jadikan world heritage artinya itu akan diakui milik dunia dalam pengertian bahwa itu menyumbangkan apa budaya yang semakin meragamkan budaya dunia itu ya itu yang pertama tapi sebelum sampai ke sana ya kita harus melalui tahap diakui secara nasional betul-betul nasional mengakui dulu kemudian harus diusulkan ke dunia nah itu prosesnya nanti kita akan mengajukan setelah kita studi ya studinya sudah beberapa tahun ini tidak tidak tiba-tiba munculnya jadi beberapa tahun kita makin yakin bahwa itu adalah nilai budaya yang perlu diangkat berarti ini baru persiapan ya pak nah ini tentu saja tahap persiapan persiapan ngomong soal persiapan kita ke pak istu ini sebagai anggota tim teknis penyiapan pengusulan Yogyakarta untuk warisan budaya dan dunia bagaimana pak penyiapan regulasi untuk mendukung peluang Yogyakarta menjadi warisan budaya nasional dan dunia baik sebetulnya kalau kita melihat di dalam konteks sumbu filosofi ini ini sebetulnya merupakan salah satu gagasan yang luar biasa dari Habib pertama nah gagasan inilah yang kemudian ini adalah gagasan filosofis idealis nah gagasan filosofis idealis ini kemudian diterjemahkan seperti yang disampaikan oleh pak Daud tadi bahwa ini diterjemahkan dalam tata kota nah berkaitan dengan hal itulah maka ketika gagasan ini hanya sekedar gagasan tidak diturunkan dalam konteks kebijakan yang sekarang ini sudah harus implementatif maka tentunya gagasan ini makin lama makin sirna nah oleh sebab itulah karena ini harus diturunkan dalam konteks kebijakan dan kebijakan itu harus mengikat setiap orang khususnya masyarakat Yogyakarta dan seluruh teknologi yang ada maka tentunya harus dituangkan di dalam bentuk produk hukum melalui regulasi tapi perlu diingat Kang Tejo bahwa sebetulnya sumbu filosofi atau banyak orang yang mengatakan garis imajiner itu sebetulnya merupakan juga roh dari munculnya undang-undang keistimewaan Jogja oh begitu ya itu roh dari undang-undang tentang keistimewaan Jogja undang-undang nomor 13 tahun 2012 nah salah satu dari apa dari kewenangan Jogjakarta itu dintikan provinsi itu adalah bidang kebudayaan nah kalau kita melihat di dalam konteks kebudayaan kebudayaan itu kan ada yang istilahnya kebudayaan ragawi tangible dan kebudayaan yang non-ragawi intangible yang ragawi itu sudah ada undang-undang tentang cagar budaya betul sementara yang non-ragawi itu sampai sekarang belum ada undang-undangnya di tingkat Jakarta sana masih eyel-eyelan ini perlu diundang-undangkan atau tidak Jogjakarta sudah memiliki salah satunya adalah perda tentang tata nilai budaya Jogja itu luar biasa loh tata nilai aja diundang-undangkan itu repotnya setengah mati baru tata nilai baru tata nilai sesuatu yang sangat idealis kemudian dituangkan di dalam produk hukum nah di dalam konteks inilah nanti seluruh konsep-konsep berkaitan dengan sumbu filosofi ini harus dituangkan dalam kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi dan ini harus bisa didukung oleh seluruh pihak begitu termasuk masyarakat juga nantinya ya betul sekali oke pemirsa dan ini kayaknya beliau-beliau sangat mengebu-gebu untuk mengusulkan benar untuk mengusulkan warisan budaya kita menjadi kelas nasional dan di akunat dunia juga kira-kira sebenarnya potensinya apa saja nanti mengapa harus pergi tidak ada lagi kehangatan memang ku akui sering ku tinggalkan kau seorang diri bukannya aku semajak meninggalkan dirimu aku menyadari bukan sandiwara cintamu kepadaku kita sebagai warga masyarakat Yogyakarta sangat bangga dan sangat mendukung sekali untuk pengusulan Yogyakarta menuju warisan budaya nasional dan dunia karena merupakan kebanggaan kita sebagai warga yang ada di daerah Yogyakarta ya terus menikah pak mungkin di segmen akhir ini pak kalau kepingin ada saran dan juga harapan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dari sisi hukum dalam proses penyiapan Yogyakarta menuju warisan budaya nasional dan dunia menikah pak baik terima kasih jadi saran saya hanya singkat sebetulnya jadi karena kebudayaan itu gak bisa dibatasi dengan wilayah administratif kebudayaannya Sleman kebudayaannya Gunung Kidul kebudayaan Yogyakarta itu secara keseluruhan maka tepat kalau undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan sebagai urusan keistimewaan itu adalah kewenangan provinsi semuanya tiap hari engkau ku tinggal pergi bukan bukan ikannya aku sengaja demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini tiap tiap pagi hingga malam berakhir ku tahu kau tersisa karena diriku sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini tiap hari engkau ku tinggal pergi terpaksa terpaksa aku tak bersiksa karena dirimu sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu terpaksa 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 terpaksa